Spinal Muscular Atrophy di saraf tulang belakang dan juga ada yang beberapa di batang otak yang menyebabkan anak tersebut menjadi lumpuh, kelemahan otot yang munculnya secara perlahan. Sehingga dia kesulitan untuk bahkan ada yang kesulitan untuk menyanggah kepala sehingga tidak bisa duduk tegak, berjalan dan yang paling berat bisa menyebabkan gangguan dari nafas. Oke, tapi sebenarnya dengan kondisi yang seperti ini, ini penyebab utamanya sebenarnya apa sih dok? Oke, kalau penyebab utamanya ya seperti yang telah saya katakan tadi, itu merupakan suatu penyakit genetik. Jadi diwariskan dari kedua orang tuanya. Harus dari kedua orang tuanya. Jika salah satu yang membawa misalnya ayah atau ibu yang turun ke anak, hanya anak tersebut tidak mengalami spinal muscular atrophy, hanya membawa genetik. Jadi hanya bisa diturunkan oleh kedua orang. Jika mempunyai genetik, pembawa penyakit SMA ini ya, spinal muscular atrophy ini, yang diturunkan ke anak. Nah apakah yang namanya kelumpuhan otot SMA ini akan terjadi terus dan tidak bisa sembuh? Atau seperti apa sih dok? Oke, baik. Kelumpuhannya memang bersifat perlahan. Jadi awalnya ringan saja, seiring dengan perkembangan penyakit, dia akan mengalami gangguan-gangguan. Nah, komplikasi yang muncul, kelumpuhan otot itu bukan hanya kelumpuhan anggota gerak ya, yang paling berbahaya itu bisa menyebabkan gangguan otot nafas ya. Jadi kelumpuhan otot nafas, nah itu merupakan komplikasi yang paling berat. Kemudian juga bisa menyebabkan kesulitan untuk menelan ya. Pada anak-anak kesulitan untuk menelan, batuk yang berkurang, sehingga sering terjadinya infeksi. Nah, mengenai untuk pengobatan, hingga saat ini pengobatan yang mumpuni ya, itu merupakan terapi genetik. Tetapi di Indonesia kita lagi usahakan karena satu biayanya yang sangat mahal ya, untuk penyakit genetik ini. Pengobatannya akan seumur hidup kah? Karena ini sifatnya tidak bisa disembuhkan, hanya dikontrol, atau seperti apa sih dok untuk lama pengobatannya? Ya, untuk lama pengobatan pada prinsipnya, karena menemukan suatu penyakit genetik, itu merupakan penyakit yang seumur hidup ya, usia sampai usia panjang. Dan di luar negeri pun, pengobatan itu diutamakan untuk tipe 1 dan tipe 2. Biasanya tipe 3 dan 4, karena gejalannya ringan, dia hanya pengobatan bersifat simptomatik, hanya berdasarkan keluhan. Misalnya, keluhan kelemahan otot, dilatih ototnya. Tapi untuk di luar sendiri, terutama penyakit terapi genetik itu untuk diutamakan untuk tipe 1 dan 2. Oke. Dan sifatnya seumur hidup. Karena ini genetik seperti itu ya. Terima kasih telah menonton!